yuk kita masuk yuk kita masuk untuk beli tiketnya dulu untuk masuk ke wisatanya ini tiket masuknya sebesar Rp15.000 jadi begitu masuk kita langsung ada air air mancur mini ini ya sebelah kirinya ini ada tempat untuk santai-santai sama taman-taman Oh di sini juga dijual bunga juga Oh jadi bunga-bunganya ini bisa dibeli ya ada spot-spot foto ya di sini seperti ini spot fotonya di sebelah sana ada flying fog sama spot-spot foto di atas pohon itu ya ini sayang sekali ya eh cuacanya berkabut jadi pemandangan bukitnya nggak begitu kelihatan ketutup kabut ini kita mau naik flying fog dulu ya jadi naiknya di sebelah sini tas Oh di sebelah situ naiknya yuk kita intip yuk koleksi bunga yang dijual ya jadi harganya mulai Rp5.000 sampai Rp100.000 dulu katanya ini sih kakak mau naik flying fog ini persiapan menuju ke area bawah di sekitar sini masih sama ya ada tanaman-tanaman ini ada tempat tempat-tempat untuk nongkrong juga jadi bagi teman-teman yang kepingin tahu gimana sih dalamnya wetsundi adventure nya itu tempat wisatanya seperti ini ya jadi cuman didominasi sama spot-spot foto sama wahana-wahana yaitu flying fog terus sepeda terbang terus selain itu ada kebun-kebun juga yang katanya ada kebun stroberi mana ini ada cafe alas seperti ini cuman kayaknya sudah tutup atau gimana ya sudah nggak dikelola ini kemudian di sini ada rumah pagoda rumah pagodanya masih nuansa taman-taman dan kebun-kebun kebun bunga kita mau mencoba melihat perkebunannya ya yang katanya ada petik stroberi nah di sebelah situ itu ada cafe ya cafe alas jadi sama konsepnya seperti warung makan halo halo kakak halo halo mama halo mama halo mama halo 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 cuman karena saya lagi males turun jadinya saya lihat dari atas aja ini disebelah pintu keluar ini ada warung makannya jadi yang mau beli-beli makan bisa di sini ini ini ini